Apa sih? Dan siapa sih di balik ruang sakral itu? Ada apa sih? Kekuatan-kekuatan adikodrati apa sih di ruang sakral itu? Dan bagaimana manusia, satu masyarakat, individu, manusia, masyarakat, itu berkontak dengan apa yang disebut transcendensi. Apa yang banyak orang sebut sebagai. Oke lah, gaib, bistisme. Salam Budaya Baik, barangkali malam ini mendekati malam hari di tempat kami pada saat kita take episode ini. Barangkali kita santasan sedikit sambil kita ngetes sedikit. Episode hari ini, tema hari ini cukup berat ya. Kita bicara tentang bagaimana kita mencari peruntungan di ruang sakral. Tema ini bagi saya cukup dalam, cukup berat, cukup substansial, dan esensial juga sekaligus. Kita berusaha untuk menggali hal ini lebih lanjut lagi. Banyak orang yang sadar bahwa juga dengan orang-orang yang bahasanya, Bahwa sadar. Meyakini bahwa di tempat-tempat tertentu, manusia atau seseorang bisa mengharapkan sesuatu. Di tempat-tempat tertentu, di tempat-tempat yang spesial, tempat-tempat yang khusus. Ada keyakinan banyak orang bahwa tempat-tempat itu menjadi tempat yang utama bagi mereka untuk menyatakan maksud-maksudnya. Menyampaikan harapan-harapannya. Menyampaikan doa-doanya. Peruntungan-peruntungan yang hendak dicapainya pada tempat itu. Nah ini tentu saja sangat berat ya. Dalam dunia religi, dalam dunia alam religi, kita barangkali tabu sekali ya untuk bahasanya minta-minta, bahasanya mengharapkan sesuatu yang sifatnya materialistik di tempat-tempat yang begitu sakral, di tempat-tempat yang istimewa, di tempat-tempat di mana ada sejarah panjang, ada hal-hal yang dianggap suci. Tapi ya, namanya juga manusia ya, kadang-kadang ada terselip keinginan-keinginan, harapan-harapan, bahkan terselip lidah ya, mengucapkan permintaan-permintaan tertentu pada tempat-tempat tertentu. Pada konteks religi tentu hal itu tabu ya, bahwa ketika kita datang ke tempat sakral, maka tujuan kita adalah yang maha kuasa, tujuan kita suci, tujuan kita luar biasa, melampaui sekedar hidup. Tapi namanya juga manusia, namanya juga sekedar seorang manusia, sebuah individu. Barangkali kita pernah terselip kalimat-kalimat, kata-kata yang diucapkan secara sembunyi-sembunyi, halus-halus, kita mengharapkan sesuatu yang sifatnya material. Apakah itu salah dan benar? Itu tentu tergantung dari persepsi publik, persepsi kawan-kawan menyikapi hal itu. Menjelaskan tentang ruang sakral, saya akan mencoba menggunakan nomenklatur. Apabila saya boleh meminjam nomenklaturnya, saya ingin sekali menggunakan nomenklatur budaya Arya ya. Tempat suci atau ruang sakral itu adalah ruang di mana manusia bertemu dengan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang adikodrati, sesuatu yang ilahiyah, sesuatu yang suci, sesuatu yang melampaui dirinya. Kalau kita pakai nomenklatur Arya, kita bisa menyebutnya sebagai ruang antara manusia dengan dewa, ruang antara manusia dengan sesuatu yang adikodrati, tempat rendezvous, pertemuan manusia dengan sesuatu yang luar biasa, yang melampaui dirinya. Sekali lagi saya akan menggunakan pendekatan Arya ya, barangkali pendekatan tua gitu. Saya tidak akan menyebut satu agama, karena itu sangat suci ya. Sebuah ruang dinyatakan sakral apabila dia mengandung, kalau kita menggunakan istilah, ruang suci itu selalu memiliki ciri. Satu, dia memiliki ciri adanya tirte, adanya sumber mata air suci yang diyakini mata air itu bersumber dari suatu hal yang satu peristiwa, satu rangkaian sejarah, satu bentuk yang sangat suci. Ada air, air merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari ruang sakral. Kalau kita bicara tentang bahasa Jawa zaman dulu, kita bisa menyebut pitaya. Air itu menunjukkan adanya kesucian di ruang itu. Kedua, ruang sakral itu selalu biasanya terhubung dengan satu bahasanya proksimik, kedekatan ya. Jadi ada beberapa pemahaman religius menyebutnya gunung itu ruang suci. Kemudian itu tempat di mana ada air, mata air, sungai itu ruang suci. Ada lagi yang menyebut bahwa pesisir itu juga suci. Tapi ruang sakral lebih gampang didefinisikan, kalau saya boleh mendefinisikannya, ruang sakral itu mandala. Jadi ada satu mandala, ada satu ruang yang apabila saya boleh menggunakan peristilahan-peristilahan, bagaikan sebuah bunga teratai di atas kolam. Nah ini konsep ruang suci yang paling mudah ya. Kita nyebutnya sebagai cakrafala. Bahwa ruang suci ini adalah ruang seperti bunga teratai di atas sebuah kolam. Bunga teratai ini atau ruang suci ini dikelilingi oleh tujuh samudera dan tujuh benua secara personifikasi. Ruang sakral juga bisa diartikan safety places ya. Ruang di mana ketika ada bencana alam, ketika ada perang, manusia bisa mencari tempat yang aman, berlindung. Tempat di mana dia bisa mempertahankan kehidupannya sehari-hari di tengah-tengah situasi-situasi yang chaos. Suatu ketika saya sempat kedatangan teman tamu dari mancanegara ya. Mereka secara serius tidak serius gitu ya. Mereka melakukan semacam kajian, semacam studi gitu ya. Studi gak serius loh ini gitu ya. Bahwa mereka melihat, menghitung secara statistik orang-orang yang pulang dari tempat-tempat suci dan bagaimana perubahan-perubahan hidup mereka setelah kembali dari tempat-tempat suci tersebut. Dalam kajian mereka ternyata mereka menemukan bahwa orang-orang yang pulang dari tempat-tempat yang sakral itu ternyata hidup sukses. Bahwa hampir sangat sedikit sekali orang-orang yang gagal. Kebanyakan orang yang pulang dari tempat-tempat sakral itu menjadi orang-orang yang luar biasa gitu ya. Kawan-kawan kami ini kemudian bertanya-tanya gitu. Apa relasi antara kesuksesan seseorang dengan perjalanan spiritual mereka ke tempat-tempat sakral tersebut. Ini satu kunjungan yang menarik dari kawan-kawan kami tersebut gitu. Kawan-kawan kami juga bertanya bahwa mereka juga secara diam-diam mempelajari, menstudi, melakukan pendekatan-pendekatan statistik terhadap orang-orang yang sukses di, boleh saya katakan di Polo Jawa. Siapa mereka mendatangi tempat apa, kemudian mereka menjadi apa, dan kesuksesan mereka. Ternyata ya kesimpulan bodoh ya, kesimpulan yang bisa kita katakan spekulatif gitu. Tetapi barangkali itu terbukti secara statistik ya. Bahwa orang-orang yang mendatangi tempat tertentu di Polo Jawa itu menjadi orang-orang yang luar biasa, menjadi orang-orang yang sukses. Artinya ada korelasi yang penting gitu loh, antara tempat suci, ritus-ritus tertentu, selip lidah kita memohon sesuatu ketika kita berada pada tempat sakral, itu ada korelasi penting dengan keberhasilan dan kesuksesan. Bagaimana mekanismanya, tentu harus tidak bisa begitu saja dijelaskan gitu. Tapi secara, secara acak, secara angka-angka gitu loh. Bahwa orang-orang tertentu yang melakukan ritus, kemudian mendatangi tempat-tempat yang suci, itu menjadi sesuatu. Oke, tempat suci di dunia gitu, kalau global kita tahu persis lah, kalau kita global itu tahu persis, kota-kota suci, tempat-tempat suci itu jadi jelas gitu ya. Di India ada Sungai Gangga, di Himalaya ada banyak tempat lah, katakan kita bisa berputar di sekitar Tibet. Bagi kawan-kawan kita yang kristiani ada Jerusalem, bagi kawan-kawan kita yang penganut Judaisme ada Tembok Ratapan, bagi umat muslim ada Kabah dan Mekah dan Madinah, bagi misalnya, apa namanya, kawan-kawan, mohon maaf ya, kawan-kawan kejawen menganggap bahwa Laut Selatan itu adalah tempat yang suci. Anyway, bahwa kita tidak mendiskriminasi berdasarkan religi. Tetapi setiap religi, setiap kepercayaan dan keyakinan berakar atau berjangkar pada tempat-tempat tertentu yang dianggap, saya bisa pijam istilah mustajab ya, luar biasa dapat, dimana doa-doa itu dapat menjadi sesuatu yang real. Harapan-harapan itu menjadi nyata gitu loh. Pada beberapa yang disebut dark places, tempat-tempat yang sunyi dan gelap, kadang disebut istilah-istilah pesugihan dan seterusnya dan seterusnya. Anyway, mitos, tempat-tempat tertentu dihakini oleh manusia bisa menjadi perantara antara dia dengan masa depannya, antara dia dengan harapannya, antara dia dengan apa yang hendak dia capai melalui jalan-jalan yang transcendent, jalan-jalan yang tidak umum, jalan-jalan yang ajaib, kira-kira gitu. Baik, tapi kita akan mencari peruntungan di ruang-ruang sakral ya. Tentu saja ini berhubungan dengan ruang sakral itu sendiri ya, ruang sakral itu sendiri. Jadi, big man theory, apa sih? Dan siapa sih di balik ruang sakral itu? Ada apa sih? Kekuatan-kekuatan adikodrati apa sih di ruang sakral itu? Dan bagaimana manusia, satu masyarakat, individu, manusia, masyarakat, itu berkontak dengan apa yang disebut transcendensi, apa yang banyak orang sebut sebagai. Oke lah, gaib, bistisme, kepercayaan-kepercayaan, keyakinan, okult, turisme, okult ya, bahkan mungkin fetish atau apapun gitu ya. Bahwa tiap tempat, bagi saya, mengandung kekuatan. Katakan tiap desa di seluruh Indonesia itu bagi saya yang jalan-jalan dari desa ke desa satu ke desa yang lain. Kampung satu ke kampung yang lain, dusun satu, dusun yang lain. Hampir bisa dipastikan. Tiap desa, tiap dusun, tiap kampung memiliki ruang sakral dan tempat sakral. Dan barangkala ini terlalu imajinatif ya, tapi bukan berarti tidak mungkin bahwa tempat-tempat tertentu di setiap desa, itu bisa kita elaborasi, kita korporasi menjadi tempat-tempat di mana keajaiban, keajaiban itu diyakini ada. Barangkali orang datang ke sebuah tempat bukan karena keindahan lokasinya. Orang datang ke sebuah tempat bukan karena makanan enak, bukan karena harga makanannya murah, bukan karena hotelnya bagus dan so forth dan so on. Barangkali orang datang ke sebuah tempat untuk merefleksikan sesuatu tentang harapan dan cita-citanya. Saya rasa tiap tempat, tiap lokasi, tiap gejala lokal di perdesaan, perkampungan, itu mengandung hal-hal tersebut. Jika hal ini kita bisa kemas dengan baik, kita bisa narasikan dengan sesuatu yang rasional, masuk akal, sekaligus imajinatif, tempat-tempat ini bisa menjadi sentra-sentra produksi budaya, yang turunannya adalah ekonomi kreatif, para wisata, terusnya. Tentu saja semua hal itu akan menghasilkan peruntungan-peruntungan yang terukur ya. Kira-kira itu yang bisa kita coba, apa namanya, bicarakan di hari ini. Oke, kita tutup dengan sambil sedikit minum teh lagi dalam kondisi yang agak-agak berat di malam ini. Terima kasih. Salam Udaya. Selamat menikmati.